Yang akan dikanti, tim penindakan dan pengawasan bea dan cukai Jambi kini memburu suplai ribuan botol miras dan puluhan ribu batang rokok tanpa cukai. Kedua jenis barang tersebut didapat dari tiga gudang di kawasan kota Jambi. Tim penindakan dan penyidikan bea cukai Jambi dibantu Polda Jambi berhasil menyituh dan menggagalkan peredaran minuman keras dan rokok tanpa cukai. Betugas mengamankan sebanyak 2.748 botol minuman yang mengandung etil alkohol golongan B dan golongan C, serta mengamankan hasil pengolahan tembakau lainnya berupa 54.800 batang rokok. Koko dan miras ilegal ikon didapatkan dari penggerbekan gudang di tiga lokasi yakni di Jelotong, Simpang Acai, dan di belakang bandara Sultan Taha Kota Jambi. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Dini Nopiari mengaturkan penangkapan tersebut dilakukan dari tiga lokasi yang berbeda di kota Jambi. Penangkapan itu dilakukan pada Sabtu 2 November 2019 lalu. Kemudian tim melakukan penggeredahan di Ruko yang dituju dan cemukan miras dan rokok ilegal. Jika ditaksir kerugian negara dari miras bisa mencapai 835 juta rupiah, sedangkan rokok ditaksir mencapai 424 juta rupiah. Untuk kepentingan penyelidikan barang bukti dan tiga orang terdugo pemilik miras dan rokok ilegal berinisial A, I, dan J tersebut masih diperiksa intensif oleh pihak B.A. Cukai Jambi. Tersangkau didugo melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Untuk diketahui di tiga gudang tersebut terdapat miras dari berbagai merek yang siap diadakan ke berbagai wilayah Jambi. Menggeledah di sebuah ruko gudang dapatan beberapa jenis minuman tanpa dilekati Pita Cukai dan HPTL. Merknya Hits ya, kita dapat di situ sebanyak dari dua gudang ya di daerah Telanai Kota Jambi dan selatan Kota Jambi di belakang bandara. Itu jumlah botol minuman yang tanpa dilekati Pita Cukai, golongan B dan C sekitar 2.748 botol dan HPTL-nya 54.800 batang. Untuk memburu supplier dan proses penyelidikan, barang-barang ilegal ikon disimpan di KPPBC Jambi. Barang ilegal ikon rencananya akan dimusnahkan oleh B.A. dan Cukai Jambi. Asar Patahangi, Cek TV, Ngabari. Terima kasih telah menonton!